Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membicarakan tentang apakah kalau konsol baik itu PS atau mungkin Xbox atau apapun itu panas itu wajar atau enggak, kipasnya berisik itu wajar atau enggak nah, sebenarnya ini berisik atau enggaknya itu tergantung gitu kalau misalnya kalian, misalnya nih, menggunakan PS gitu ya misalnya udah lama nih gitu ya, misalnya udah 3 tahun gitu dan belum pernah dibongkar sama sekali mungkin yang bikin berisiknya itu adalah debu mungkin ya dari kipasnya karena saya juga udah pernah nyobain gitu ya, jangankan 3 tahun gitu ya mungkin 6 bulan aja kipas saya yang USB gitu ya itu udah berdebu kan, debunya udah banyak banget, saya awalnya bodo amat gitu tapi kok ini kayak lambat banget gitu kan kipasnya ternyata setelah saya bersihin ya tarik lagi atau mungkin kenceng lagi gitu dan mungkin itu yang membuat kipasnya berisik gitu kan karena gini, kalau PS4 gitu ya, mungkin Xbox saya enggak tahu, saya enggak punya Xbox kalau PS4 itu biasanya otomatis gitu ya, ya laptop saya juga otomatis jadi kalau misalnya gamenya berat gitu kan, atau mungkin ya jangan ngomongin gamenya lah ya kita misalnya ngomongin chipsetnya mungkin ya, kalau chipsetnya panas itu otomatis kipasnya bakal makin kenceng muternya gitu kan, kenapa? karena ya biar menstabilkan suhunya gitu nah tapi PS4 saya itu berbeda dengan PS3 saya karena PS3 saya ini kan CFW, jadi saya bisa mode suka hati gitu kan jadi kipasnya mau berisik, berisik sekalian jadi suhunya bisa lebih rendah gitu kan apakah normal atau enggak berisik ya normal menurut saya karena ya kalau enggak berisik ya berarti enggak muter gitu kipasnya kalau walaupun itu sesailan apapun ya kipasnya ya kalau RPMnya tinggi ya pasti berisik juga gitu nah, atau mungkin juga pastanya gitu ya pastanya yang bikin kipasnya itu berisik gitu jadi pastanya ini udah kering gitu kan atau mungkin pastanya itu udah enggak basah lagi jadi kalau misalnya udah lama banget gitu ya main PSnya atau mungkin konsolnya itu kalau misalnya dibuka gitu ya misalnya dibuka nih heatsinknya dibongkar gitu pas dipegang tuh udah bukan liquid lagi atau mungkin udah bukan liquid ya mungkin kayak apa ya ya bukan kayak cairan gitu jadi bukan kayak lem lah gitu jadi lebih mirip kayak tembok gitu ya yang catnya tuh ngelopas gitu mirip kayak gitu dan itu mungkin pastanya udah kering dan balik lagi ke yang tadi gitu jadi kalau pastanya misalnya kontaknya jelek gitu ya jadi itu akan menyebabkan si suhunya panas gitu kan dari chipsetnya nih otomatis kan kipasnya harus menyesuaikan gitu suhunya gitu biar mungkin biar enggak cracking atau mungkin biar enggak rusak gitu dari chipsetnya atau mungkin dari prosesornya gitu kan kalau di PS gitu atau mungkin Xbox nah itu jadi kipasnya jadi makin kenceng gitu kan jadi makin kenceng-kenceng dan ya normal kalau misalnya kayak gitu dan ya kalau kalian mau benerin gitu ya bisa mencoba untuk membersihkan kipasnya dan mungkin mengganti pasta gitu ya tapi ada juga yang bilang bahwa mungkin penjual gitu ya enggak tahu juga sih bahwa pasta bawaan PS itu atau mungkin ya enggak tahu ya untuk Xbox atau mungkin Nintendo Switch karena Nintendo Switch juga ada pastanya tuh kan itu katanya tuh bisa tahan sampai 5 tahun gitu untuk pastanya gitu dan menurut saya sih 5 tahun dengan pasta bawaan gitu karena bisa dibilang mungkin aja sih untuk PS ini menggunakan pasta yang agak mahal gitu ya contohnya kayak Thermal Grizzly lah gitu jangan pasta yang kayak balsam gitu mungkin ya mungkin tapi ini hanya mungkin tapi enggak tahu juga sih seharusnya dengan harga misalnya PS Pro misalnya PS4 Pro gitu yang waktu itu saya beli 7 juta seharusnya itu udah pakai pasta yang bagus gitu cuman ya namanya pabrik gitu kan ya enggak tahu juga gitu saya juga enggak tahu dan susah juga sih mengidentifikasi pasta gitu ya kalau misalnya dibuka gitu emang ini merknya ini gitu karena baunya gini karena teksturnya gini kayaknya agak susah sih ya saya juga bukan ekspert tentang papastaan gitu atau mungkin tentang pasta ini saya bukan yang ekspertnya gitu dan ya itu doang sih ya intinya apakah normal atau tidak menurut saya normal kalau menggunakan game-nya ini misalnya game-nya ini berat gitu contohnya kayak mungkin kayak God of War kalau di PS gitu kan atau mungkin KTD Connection di PS dan Xbox enggak tahu kalau di PC bakal ada atau enggak ya pokoknya game-game berat gitu kan ya mungkin bisa aja gitu dan mungkin juga karena mungkin throttling mungkin ya jadi game-nya ini terlalu lama gitu ya mungkin untuk loadingnya jadi ya mungkin dengan mengganti harddisk-nya dengan SSD mungkin bisa gitu ya untuk mengatasinya gitu cuman enggak tahu juga saya belum pernah coba dan mungkin nanti juga saya akan mencoba gitu ya mungkin kalau ada duit ya kalau ada gitu nah itu tadi kalau misalnya game-nya yang dijalaninnya berat ya pasti otomatis gitu kan kipasnya bakal bakal makin tarik gitu RPM-nya karena menyesuaikan gitu jadi biar suhunya enggak terlalu tinggi gitu dan itu normal tapi kalau misalnya kalian cuman main contohnya kayak game ringan atau mungkin enggak dimainin sama sekali gitu ya contohnya misalnya cuman di home gitu ya kalau di PS gitu kan ya itu kalau enggak dimainin sama sekali kipasnya berisik ya mungkin itu ada masalah gitu tentang pastanya mungkin kok tentang pasta sih di pastanya sih ya kayaknya tapi ya kalian bisa coba aja untuk mengganti pasta atau mungkin ya kalau di PS itu kalau enggak salah untuk overheat ada notifikasinya kalau enggak salah jadi ya ada ada tulisan too hot atau apapun ya biasanya gitu atau mungkin kalau kalian misalnya penasaran nih oh kalau overheat kayak gimana buat jaga-jaga kalian bisa cari di Youtube gitu ya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video podcast-nya untuk yang mendengarkan terima kasih gitu ya dan ya bye-bye